Assalamualaikum Hai semua, menu jualan kita kali ini adalah Sambal Baby Cumi Ini bikinnya gampang Bahan bakunya gampang dicari juga Peminatnya banyak Dan untungnya juga melimpah Dijadikan untuk ide jualan Lauk saat sahur dan buka puasa Juga bisa loh Karena ini tahan lama Bisa sampai 3 bulan Nah sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa selalu dukung kami Dengan cara komen, like, share, subscribe Nyalakan juga notifikasinya Terima kasih Langkah pertama Siapkan Baby Cumi Ini aku beli di tiktok shop Ini yang ukuran 1-3 cm Dan aku pilih yang semi kering Jadi tingkat kekeringannya itu 30% Jadi gak terlalu kering banget Dan ini kelihatan seger banget gitu ya Kemudian ini Cumi keringnya Kita rendam Menggunakan air panas Selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Ini kita aduk-aduk Nah teman-teman bisa lihat Kotorannya itu kelihatan ya Ini kita bilas Menggunakan air mengalir Dan air bersih Kemudian baru bisa kita pakai Nah buat teman-teman Yang mau samaan Baby Cuminya Bisa klik di link Yang ada di deskripsi ya Setelah dicuci bersih Ini kita sisikan terlebih dahulu Untuk bahan bumbu-bumbunya Disini ada bawang merah Bawang putih Cabai rawit Cabai merah Daun jeruk Dan serai ya Untuk banyaknya cabai Disesuaikan dengan selera masing-masing Rebus cabai rawit Cabai merah Dan bawang merah Juga bawang putih Rebus hingga matang Setelah matang Matikan api kompor Angkat dan buang airnya ya Setelah bumbu-bumbunya ini Sudah dingin Kita siapkan chopper Masukkan semua bumbu Kedalam chopper Dan ini kita haluskan ya Kira-kira halusnya Seperti ini Langkah selanjutnya Goreng baby cumenya Ini gorengnya Gak perlu sampai kering Jadi setengah matang aja Jangan lupa untuk ditutup Supaya tidak meletup-letup ya Jangan lupa untuk diaduk-aduk Supaya bisa matang merata ya Setelah sekiranya sudah matang Angkat kemudian tiriskan Langkah selanjutnya Masukkan serai yang digeprek Dan juga masukkan daun jeruk Tumis hingga mengeluarkan aroma harum Baru kemudian nanti kita masukkan Bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan Haluskan di awal tadi ya Tumis hingga matang Dan kadar airnya ini berkurang ya Jadi yang bisa bikin sambalnya awet Itu ada pada sambalnya ya Jika sambalnya ini kebanyakan air Maka sambalnya itu nanti akan cepat basinya Nah ini airnya itu udah gak ada Udah keluar minyak-minyak seperti itu Ini kita tambahkan gula pasir dan penyedap rasa ya Untuk penyedap rasanya aku cuma pakai roiko Dan ini gak aku tambahin garam lagi ya Aduk rata sampai bumbunya ini benar-benar menyatu dan meresap ya Oh ya disini mau aku tambahkan Satu saset terasi yang ukuran kecil Supaya aromanya itu tambah harum wangi ya Langkah berikutnya Kita masukkan baby cuminya Kemudian aduk rata Sampai benar-benar tercampur Jangan lupa untuk koreksi rasa Apabila masih ada rasa yang kurang ya Dan setelah rasa udah sesuai dengan selera Ini udah mateng siap kita matikan api kompor Angkat dinginkan dan siap disajikan Nah buat temen-temen yang pecinta pedas Wajib banget cobain menu yang satu ini ya Karena ini akan kita jual Maka disini akan saya kemas Menggunakan botol sambal seperti ini Jangan lupa botolnya ini disterilkan dulu ya Dan isi sambal ke dalam botol hingga penuh Oh ya saat mau memasukkan sambal ke dalam botol Pastikan sambalnya ini sudah benar-benar dingin suhu ruang ya Untuk satu resep ini menghasilkan Dua botol sambal baby cuminya Dan ada sedikit lebihan ya Kira-kira seperempat botolnya ya Untuk cara penyimpanannya Di suhu ruang ini bisa tahan sampai 5 hari Dan di dalam kulkas bisa tahan sampai 7 hari Dan jika di dalam freezer bisa tahan sampai 3 bulan Tambahkan stiker thank you Atau logo jualan dari kalian Supaya tambah menarik ya Dan ini dia ide jualan sambal baby cuminya udah jadi Sekarang kita timbang sama-sama Untuk satu botol ini beratnya berapa ya Nah untuk satu botol ini beratnya kurang lebih 219 gram kotor ya Kemarin aku nimbang untuk botolnya sendiri Itu beratnya 22 gram Nah sekarang umidina mau cobain dulu ya Ini baby cuminya dipotek pakai jempol aja Gampang banget Menandakan bahwa baby cuminya ini bener-bener empuk Dan tidak alot sama sekali ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm ini rasanya enak banget Ada rasa manis, gurih dan pedasnya tuh bener-bener nampol banget Dan aroma wangi dari daun jeruk, serai dan baby cuminya sendiri Ini bener-bener bikin perut lapar Dimakan pakai nasi putih hangat dan lalap timun Ini bisa ngabis-ngabisin nasi loh Oke cukup sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa selalu dukung kami Dengan cara komen, like, share, subscribe Menyalakan juga notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye